Oh ya assalamualaikum teman-teman balik lagi bersama saya inlet Hai jadi kali ini saya kedatangan ini ya Matrix Apple HD dengan kasus satu kerusakan mati total ini saya coba colokin Hai saya colokin nah ini ya ini sama sekali nggak menyala sininya Hai kemarin itu ada yang komen ya seperti ini komen nanya Hai nah itu dia temen-temen komen nanya Hai saya akan bahas tuntas ya di sini Hai Oke Hai saya akan buka dulu temen-temen hai hai eh sudah saya buka Hai nih saya terangkan sedikit mengenai power supply yang dipakai di Matrix Apple HD ini ya Hai jadi ini ya Hai ini supply untuk menghidupkan Hai isi ini Hai cuma 5 volt ya temen-temen Hai 5 volt itu diambil dari sini temen-temen ini Dioda ini nah ini Dioda yang ini ini cara ceknya cukup muda ya Hai ini awam pun bisa temen-temen atau pemula pun bisa ini ceknya saya akan kasih tahu caranya seperti apa Hai saya ambil alatnya dulu temen-temen Hai nah saya yakin kalian punya charger ya dirumah temen-temen Hai charger kayak gini Hai atau charger yang seperti ini temen-temen Hai nah hai 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 ini kan charger ya Hai untuk mengeceknya seperti ini karena Ayo kita pakai charger maka Hai ini kan kabel kabelnya dipotong Hai potong dulu ya seperti ini ya ini saya sudah ada contohnya ini saya potong sayang Hai Sayang teman-teman karena masih baru Hi Ho hai 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 yo hai 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 nah ini ya teman-teman ini contoh kabel yang sudah dipotong jadi di dalam kabel charger itu Hai kurang lebih ada empat warna ya yang pertama adalah merah dan hitam terus putih sama hijau Hai untuk yang dipakai itu biasanya merah sama hitam temen-temen kayak gini ini dikepas dulu Hai nah kalau sudah seperti ini sangat mudah ini terserah kalian mau pakai adaptor yang mana atau kepala charger yang mana Hai tapi alangkah baiknya kalian pakai yang outputnya itu 5 volt 2 ampere ya Hai biar enggak terlalu keras kerjanya ini tidak terlalu bekerja keras ya ini Hai mesinnya takutnya kalau yang satu ampere itu Hai enggak kuat Hai mending pakai yang dua ampere teman-teman lebih kuat Hai nah caranya seperti apa ini dicolokin dulu seperti ini colokin ini kan sudah dikupas ya Hai nih dicolokin dulu temen-temen Hai ke stop kontak nah kayak gini Hai selanjutnya kalian bisa tempelin kayak gini temen-temen Hai ini kan kabel merah ya Hai karena kalian mungkin di rumah nggak punya soldier ya atau nggak sempat beli soldier kayaknya caranya cukup muda kayak gini Hai ini kurang panjang sedikit ya Saya motong kabel ininya hai 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 nah ini sudah sedikit lebih panjang untuk kalian yang gak punya tang potong kalian bisa pakai gunting nah jadinya seperti ini ini sekali lagi sudah dicolokin ini sudah menyala merah kayak gini teman teman ini karena ground machine atau ground mainboard ini sudah menyatu dengan body ini ya nah ini kalian bisa taruh kabel hitam atau kabel yang hitam ini ya disini teman teman nah kalian bisa pegang seperti ini dulu pegang kayak gini dulu gak masalah ya nah kayak gini terus yang merah di dioda ini teman teman dioda ini nah ini nah menyalakan teman teman ini pot ini ini sudah menyala ini kita lihat tunggu saja nah tuh ini harus kenceng pegangnya kalau gak kenceng ya sebentar ya ini karena saya pegangnya agak ribet kalau kalian punya soldier sih gak masalah ya langsung aja soldier disini gak bisa ini teman teman di atas ini ya biar gak terlalu jauh saya taruh disini aja disini ya di atas di atas soket HDMI ini nah disini teman teman nah disini ya di atasnya kurang panjang gak masalah ini di di soket RCA juga gak masalah teman teman nah disini ya nah disini ini nah disini ya oke tinggal ditempelin seperti ini kalian bisa lihat ini sudah pot ya kita tunggu nah ini ya ini sudah keluar nomor teman teman sudah keluar nomor angkanya ini ini 0 0 0 6 jadi kalian bisa ikatkan disini juga bisa ya teman teman diikat disini terus groundnya kalian bisa ikat disini teman teman nah disini bisa ini nah disini juga bisa saya akan coba contohin ya ini cara bila kalian gak punya solder dirumah ya saya panjangin lagi saya akan coba pasang dulu kabel hitamnya kabel hitamnya kabel hitamnya ini gerang panjang jadi kalian terserah ya mau dipasang dimana yang penting disini disini ya di probe atau di bodinya teman teman dan masangnya harus kencang teman teman karena kalau gak kencang itu bisa goyang goyang bisa hidup mati hidup mati seperti itu ini harus kencang ini sudah sudah terpasang tinggal satunya lagi yang merah yang merah di dioda ini ya teman teman dioda nah ini yang paling besar saya butuh bantuan soket atau probe atau pinset nah ini ini dilepas dulu biar enak kalian lihat teman teman nih sudah beres teman teman tuh sudah keluar nomornya sudah gak mati lagi ini sangat mudah bukan mudah banget cuma pakai kayak gini doang beres ini nah kayak gini untuk kerapian kalian bisa kreatif sendiri teman teman nah ini ya cuma kayak gini doang beres ini nah kayak gini doang kepala charger terus kabel kabel chargernya ini ya ini yang dipilih cuma kabel hitam sama merah sudah tinggal dicolokin tuh beres ini saya pakai yang khusus ya teman teman ini nanti karena ini masih dipakai nah yang ini ini saya coba pakai yang ini dulu coba ya nah ini hidup ya berarti kepala chargernya normal ini karena mau dibuka dan ini masih dipakai jadi saya ini nggak saya pakai ini pakai yang ini ini saya belinya itu kurang lebih 20 ribuan ini teman teman mudah murah banget ini saya pilih yang 2,1A atau 2,1A biar lebih kuat dan tahan lama ini oke oke sekarang tinggal dirapikan teman teman karena saya punya solder jadi nanti saya akan coba di solder ini tidak ditempel seperti ini 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 hanya sekedar contoh yang kurang baik mungkin ini kalian bisa diterapkan dimana saja kabel ground ini atau kabel yang hitam ini yang merahnya ini harus disini teman teman karena ini plus beresnya ya oke sekarang tinggal saya rapikan ini saya cabut dulu teman teman nah cuma kayak gini doang beres pelajar cargernya saya lepas dulu ini nah ini sudah saya buka penutupnya tinggal ditarik nah seperti ini teman teman ini jangan dipegang bagian elko yang 400 volt nya ini elko 400 volt nya ini bawah jangan dipegang teman teman disini jangan dipegang karena takutnya elko ini masih nyimpan tegangan oke tinggal saya pasang disini ya ini sangat simple kayak gini nah nanti saya pasang kayak gini yang kita butuhkan adalah double tip double tip hijau seperti ini yang yang dipercaya dipercaya tidak terpasang ini biar kuat ini saya ada beli lagi satu lagi nih ya satu lapis lagi lapis lagi oke mantap kalau ditaruh kayak gini teman teman nah sudah ya oke sudah selanjutnya ini teman teman biar makin kenceng lagi ini ditambah ditambah lim bakar sampingnya lim bakar ini ini ya ini di lim bakar bagian sini ya teman teman biar ketika ini dibawah-bawah ini ini gak gak itu ya gak goyang goyang dumang nah seperti ini teman teman oke ini juga bisa buat penahan ya kapasitor yang ini yang warna biru ditaruh disini juga gak masalah oke mantap sudah selanjutnya kita potong ini teman teman kabelnya ini jadi ini kabelnya sudah karena yang rusak ini teman teman nah ini regulatornya ini maka kita sudah gak pakai yang itu ya ini dipotong aja kayak gini tinggal di soldier ini disini ya teman teman nah disini ini bebas terbalik juga gak masalah karena ini adalah arus AC atau arus polak balik oke ini sudah jadi sekarang tinggal yang kita butuhkan adalah kabel ya kabelnya terserah kalian mau pakai kabel apa yang penting bisa disoldir ya oke saya pakai kabel ini aja gak masalah sesuaikan panjangnya atau ukurannya ini karena plusnya yang ini ya ini mau kesini maka jangan terlalu jauh atau jangan terlalu kepanjangan kabelnya biar rapi monggo nah ini ya sudah sudah saya kupas misal disoldir disoldir nah ini ya ini yang plusnya disini teman teman plusnya disini ya kalian perhatikan baik baik plusnya disini ya plusnya disini ya itu kelihatan terus selanjutnya tinggal dipasang ke dioda ini teman teman yang tadi saya ikat ya tinggal kayak gini doang tinggal kayak gini doang oke selanjutnya oke selanjutnya tinggal pasang kabel yang hitam nah ini ya yang tadi dipasang disini teman teman nah disini sekarang tinggal kita pasang ya pasangnya disini teman disamping kabel merah disamping kabel merah ini ya ini adalah ground atau min nah ini ya kelihatan ya jelas kelihatan ya jadi disini ada ground ini ya nah ini ada tulisan ground ini nah ini GND ya kalian bisa taruh disini teman teman nah ini ya kita soldir lagi oke sip air lagi disini teman teman yang tadi ada groundnya nah kelihatan ya ini ya ground ini berarti di kaki yang nomor tiga satu satu ini ya satu dua tiga nah ini yang ketiganya nah jadi sekarang tinggal percobaan ini ya saya coba colokin dulu alhamdulillah jadi ya teman teman langsung langsung tulisannya pot kita tunggu aja sampai muncul langkahnya ini nah ini sudah keluar berarti aman ya setoboknya aman ini cukup simpel ini nah ini ya jadi cuma kita pasangin atau rombak dengan kepala charger seperti ini STB nya sudah langsung menyala ini teman teman sangat mudah ya dan kalian yang gak punya solder pun itu tadi saya sudah contohin cara pemasangannya seperti apa oke tinggal saya tutup dulu selamat menikmati selamat menikmati